hai hai semua welcome back to saya pu channel Elvira Mace Jawa nih lihat kit aku udah di lampu merah gini mau kemana ya ikutin terus ayo ini dia di daerah Nginden Surabaya teman-teman kita mau kemana ya hari ini stay tune terus di video aku jangan lupa subscribe like comment dan share jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari aku jangan di skip videonya yuk ikutin keseruan aku hari ini jadi ini di sepanjang jalan menuju ke kampus aku yang zaman dulu gitu ya teman-teman jadi aku tuh dulu lulusan Surabaya gitu aku udah lulus dari tahun 2013 jadi aku mumpung di Surabaya jadi pengen nostalgia gitu pengen nyobainlah makanan-makanan jalan yang zaman dulu jaman-jaman kuliah kira-kira masih ada nggak ya karena aku udah lulus dari 2013 terus pindah ke Jayapura jadi pastinya kan banyak yang udah berubah atau mungkin pedagang-pedagang yang zaman dulu jualan gitu nggak tahu apakah masih ada apa enggak jadi stay tune terus dia di depan mesjid depan kampus gitu ya jadi dulu tuh aku suka nongkrong-nongkrong di depan situ tuh kok jadi sekarang parkiran mobil ya dulu tuh banyak orang jualan disitu di depan kampus tuh sambil dulu itu sebelum menunggu jam-jam kuliah belum sebelum masuk kelas aku biasanya nongkrong di depan sini hai semua welcome back to Saipu channel Elvira Mace Jawa hari ini aku bakal ajak kalian semua nikmatin jajanan di sekitar kampus tuh yang zaman dulu gitu jadi ceritanya nih kita bakal nostalgia jajanan atau makanan pada saat aku kuliah ya teman-teman ikutin keseruannya jangan lupa subscribe like comment dan share jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku pokoknya stay tune terus di video aku jangan di skip ya yuk lanjut aja ke videonya ternyata udah banyak yang berubah ya teman-teman terus penjual-penjual yang zaman dulu juga udah pada menghilang entah kemana jadi aku putusin makan di esteler dan mie ayam dan ada baksonya juga di depan kampus di sini ya yuk kita cobain aja kok kayaknya tuh menggiurkan banget yuk langsung aja lah kita cobain ya nih aku pesen bakso pesen mie ayam juga atau tepatnya itu pangsit Jakarta gitu ya teman-teman mie pangsit Jakarta terus menunya tuh juga banyak ada esteler ada es buah macem-macem ada jus buah juga emm harganya juga lumayan lah nggak murah-murah banget nggak mahal-mahal banget juga jadi bisa lah kalau anak-anak kuliah jajan di sini tuh dia penampakan baksonya mau disiapin tuh kayak gitu sama mie ayam eh mie ayam lagi mie pangsit Jakartanya lihat aja langsung ya ini lagi nunggu makanannya disiapin sambil ngurusin buah-murusin bocah ini bocah dua yang nggak bisa diem ini mereka tuh selalu ikut aku kemana-mana ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati pesanan aku ada mie pangsi Jakarta terus ada bakso juga yang paling spesial tuh ini dia es teller sama es buah ya aku tuh pesannya dua tuh ada yang sirup durian dan juga sirup strawberry kita makan dulu estelar yang aku pesan ini itu unik banget gitu loh teman-teman di dalamnya tuh ada komplit ya buah-buahannya ada alpukat, ada ada anggurnya juga ada melon, ada semangka ada kolang kaling tapi tuh yang unik tuh dikasih tomat gitu aku barusan ngeliat ini estelar dicampur dengan buah tomat tapi tetep enak kok terus sirup duriannya tuh juga seger banget pokoknya nikmat deh ada itunya juga apa tuh cendol atau apa gitu tuh seger banget gitu rasanya teman-teman dan juga manis seporsi estelar ini harganya itu 15 ribu aja ya teman-teman tuh isinya tuh banyak banget pokoknya kenyang deh terus ada nangka juga kenyang porsinya tuh besar terus isi buah-buahannya tuh komplit terus ada kacang merahnya juga tuh ada kacang merah terus ada pacar cinanya juga pokoknya tuh seger gitulah teman-teman kalau kalian penasaran boleh kesini ya nanti aku tulis alamatnya di description box supaya teman-teman juga bisa ngicipin kulineran kali ini next aku mau nyobain minyak minyak tuh juga porsinya tuh jumbo ya teman-teman menurutku itu tuh banyak banget isinya kalau kalian makan sampai habis itu seporsi itu tuh bakal kenyang banget apalagi ditambah dengan estelar yang porsinya juga segitu banyaknya jadi teman-teman bakal puas banget tuh aku kasih kecap dulu terus kasih sambal juga biar makin jos tuh teman-teman kelihatan menggiurkan gak enak ya aku tuh sukanya kalau makan mie ayam itu diaduk dicampur semua gitu biar merata langsung dihab deh kalau kalian tim yang gimana kalau suka diaduk apa enggak kalau makan mie ayam atau mie pangsi Jakarta teman-teman itu dikasih daun selada juga itu fresh banget ya sayurnya yuk langsung aja lah kita cobain kita cicipin daripada banyak-banyak cerita banyak ngomong nanti kalian bosan lagi ya yuk langsung aja kita cobain tuh teman-teman mie nya tuh kenyal gitu rasanya tuh gurih terus ada manisnya dari kecap ada pedasnya juga dari sambal bumbunya sendiri itu juga udah nikmat banget terus limpahan ayamnya itu juga banyak banget tuh liat teman-teman mantap pokoknya enak lah kalian wajib coba ya kesini untuk kalian yang belum subscribe subscribe dulu ya jangan lupa like komen dan share makasih semua buat supportnya supaya aku makin semangat buat videonya ya teman-teman terus aku lanjut makan lagi itu pedas loh ya teman-teman itu sambalnya itu pedas gitu terus ada juga ditambah dengan cabai-cabai utuh cabai-cabai kecil yang utuh-utuh itu nah sama aku itu kegigit juga jadi itu makin pedas banget pokoknya enak banget lah minyak kalian juga wajib coba kesini ya kalian gak bakal nyesel makan di warung apa tadi namanya ya pokoknya di depan kampusku ya di depan untak Surabaya ya teman-teman ini dia es taylernya tuh seger banget gitu teman-teman ya pokoknya tuh kalian gak bakal nyesel ngeluarin uang 15 ribu untuk seporsi esteler ini karena isinya itu melimpah terus rasa sirupnya itu bener-bener nikmat enak banget deh pokoknya kalian harus coba sendiri kesini ya tuh teman-teman potongan alpukatnya aja besar-besar ada melonnya ada pacar cinanya ada kacang merahnya juga buat kalian yang penasaran jangan lupa mampir kesini buat kalian teman-teman yang belum subscribe subscribe terus ya yang banyak jangan lupa juga like komen dan share terima kasih buat supportnya untuk video ini teman-teman supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video berikutnya oke ini aku mau lanjut lagi makan mie pangsi jakartanya sayang kalau gak dihabisin ya teman-teman mie-nya tuh enak banget pokoknya kalian harus coba ya selamat menikmati next kita bergeser ke daerah di Noyo Surabaya teman-teman jadi selain di untang aku dulu pernah kuliah di Widiamandala Surabaya jadi aku tuh sering beli Batagor yang ada di depan kampus ini jadi ini Batagor ini pernah viral ya teman-teman pernah viral atau mungkin sampai sekarang juga masih rame banget jadi dari tahun 2008 itu tuh Batagor ini tuh ada sampai sekarang dan selalu ramai pembeli kayak gini jadi tuh kita kalau beli tuh harus ngantri-ngantri gitu teman-teman karena tuh rasanya tuh enak banget gitu Batagornya itu ada isinya telur puyuh terus ada juga kentang ada juga tahu bumbunya juga bumbu kacang bumbunya tuh enak banget teman-teman buat kalian yang pengen mampir pengen nyobain pengen ngicipin nanti alamatnya aku tulis juga di description boxnya supaya teman-teman juga bisa ngerasain gimana sih rasanya Batagor viral ini tuh cara pembuatannya teman-teman jadi tuh disitu emasnya tuh sambil ngebulet-buletin sambil goreng juga sambil pokoknya denny pembeli yang rame banget itu mereka tuh cekatan banget gitu jadi kita tuh gak perlu nunggu lama untuk bisa beli Batagor viral ini tuh teman-teman cara bikinnya sebanyak itu tuh pasti habis loh teman-teman bayangin aja tuh tuh masnya yang jual aja sampai ada empat orang tuh teman-teman yang ngantri mau beli Batagor banyak banget kan tuh dari dulu awal aku kuliah di deket sini mereka tuh sudah ada sudah jualan Batagor ini dan selalunya ramai pembeli kayak gini teman-teman gak ada yang berubah sedikit pun hebat ya mereka walaupun gerobaknya tuh sederhana tapi itu yang penting apa yang mereka jual itu laris manis enak banget dan nikmat banget ya teman-teman kalian pengen gak ngicipin Batagor ini enak loh tuh lihat masnya bikin bikinnya bisa cepet banget gitu paketnya ya aku cicipin Batagornya ya teman-teman masih panas banget loh ini tapi tuh enak banget rasanya itu gurih manis pokoknya tuh enak gitu lah teman-teman jarang kita tuh bisa nemuin Batagor seenak ini walaupun mungkin yang lain tuh ada yang mirip-mirip tapi tuh yang di daerah di Noyo ini tuh the best lah pokoknya kalian boleh cobain sendiri ya pokoknya tuh nikmat banget lah mau beli 5 ribu 10 ribu 15 ribu 20 ribu kalian tuh bakal puas banget beli Batagor yang seenak ini Batagor ini adanya di dekat kampus Unika Widiamandala Surabaya ya teman-teman jadi di daerah di Noyo Surabaya jadi kalian yang mau kesini boleh banget tempatnya tuh di pinggiran jalan gini teman-teman tuh rame banget yang ngantri mau beli thanks for watching this video jangan lupa subscribe like, comment dan juga share-nya jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku makasih semuanya bye-bye see you on my next vlog bye 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 bye